Seperti yang ditulis oleh Aqilah Orannya harus di turun lebih dalam lagi Soal untuk Aqilah Silahkan Kak Nabi Aqilah, dengarkan baik-baik ya Aqilah, dengarkan baik-baik ya Baca kan ayat sebelumnya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yawma yajamakum Baca kan ayat setelahnya Mua asaba min musibatin illa biiznillah Baca kan ayat ke-8 dari surah yang sama Tuliskan ayat yang terakhir Baca kan ayat setelahnya Cukup Wah, nulisnya cukup cepat juga ya Hebat nih Oke Silahkan Baik, semuanya Bismillahirrahmanirrahim Untuk bacaan Aqilah hari ini Bagus Cuma tadi sepertinya Pengen baca ayat yang panjang Tapi seperti dipaksa gitu Apa namanya Nafasnya dipaksa untuk bertahan Sampai abadah Pas terakhir Udah ini banget Tapi Kelihatan ya Untuk nahan nafasnya itu ya Terus Cuma ada satu ya Dari Kak Nabi Allah adalah Lam yang bertesjid Perhatikan jangan tebal ya Bilahi tadi Terus Ma asabah min musibatin Illah Fa aminu billah Kak Nabi Allah yakin Aqilah mampu Kenapa? Karena ketika membaca Wallahu bi kulli syai'in alim Lam bertesjid Tapi berharakat kasrah Itu bagus Berarti ketika lam bertesjid Lam bertesjid berharakat fathah Itu berarti insya Allah Lebih mampu lagi Perlu diperhatikan lagi Kedepannya bisa istiqamah lagi Tapi dari secara umum Penampilan Aqilah hari ini Bagus Terima kasih Kak Nabi Allah Sebelah lain silahkan Ya kita lihat Ini dia Tulisan Aqilah Beliau memperhatikan Aqilah Menulis seolah itu musik Artinya beliau ada Santai ketika menulis Tidak ada dibuat-buat Tidak ada tekanlu Tidak ada tekanlu Al perhatian Selain tidak lebih kurang Tidak Tidak ada tekanlu Tidak ada membaca Tidak ada tekanlu Tulisannya dengan baik Insya Allah nanti akan menjadi lebih bagus lagi Perhatikan huruf khanya Titiknya sama fathanya Jalan jauh dari hurufnya Seperti yang ditulis oleh Aqilah Ranya harus di turun lebih dalam lagi Seperti yang beliau jelaskan Itu harus seperti yang beliau gambarkan Karena nanti kalau berubah jadi huruf F Tidak harus diulang lagi dan perhatikan Dan jangan memutuskan antara lam dan ha Seperti yang ditulis oleh Aqilah Itu seperti yang ditulis oleh Aqilah kurang tepat Dan juga seperti yang ditulis oleh Aqilah Dan juga seperti yang ditulis oleh Aqilah Zainnya tidak ada titik Harusnya kan anzal na Itu zai Jadi dibaca Kalimat Ta'amalun Katabatnya bersyaklin Sari' Wa madbut Aydan su'ud Ilal a'in Nuzul lil min Su'ud lillam Nuzul lil waw Taba'atuhah Masya'allah Lam tajid hunaka Aya su'ubah Fikulah Min harfin ila harfin Beliau mendapati Aqilah tadi Menulis Ta'amalun Dengan sempurna Dan tidak merasakan ada kesulitan Dan sangat bagus sekali Masya'allah Rabbina ibarik insya'allah Bagus Bagus Alhamdulillah Keluar kata bagus disana Terakhir dari Abi Amir Ya Aqilah Hapalannya bagus Lancar Kemudian juga Penulisannya Aqilah Dia seperti Sudah terbiasa Disini Saudara-saudara Kudahmaqamullah Ada hal penting Mengapa Acara ini penting Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menjaga Al-Quran Kenapa Pak Ustadz Kok harus Belajar nulis Sekarang sudah ada komputer Tulisan komputer Tidak ada ruhnya Karena Allah akan tetap menjaga Tulisan Al-Quran ini Dengan tangan Betapa indahnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Keindahan Al-Quran Dengan tulisan Dan disini rahasia Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Satu surah khusus Namanya Surah Al-Qolam Yang pertama Al-Qolam Pena Ternyata Dari pena Lahir peradaban manusia Dari pena Abadi Ilmu pengetahuan Karena ketika menulis itu Motorik Kita tuh Halus maupun kasar tuh Bekerja sama ya Mengingat Lagi Dan terukir dengan tangan Terukir di memori kita juga Biasanya Memang jauh lebih melekat Apa yang kita tulis Bahkan Dibadi apa yang kita baca Terima kasih Dewan Juri Beruntung kita untuk Dewan Juri Semuanya Terima kasih Terima kasih